Unrivalet Medicine God Season 282 Memprovokasi 100 Putra Lemah. Terlalu lemah. Apakah ras darah Anda hanya tahu cara menyombongkan diri? Kekuatan seperti ini, kamu juga berani keluar dan berkelahi dengan kakek yang Saya mengatakan bahwa saya akan mengalahkan Anda sampai Anda tidak bisa hidup kembali, lalu saya akan memukul Anda sampai Anda tidak bisa hidup kembali. Di atas kekosongan, Yang King terbang sambil mengacungkan tombak panjang. Dengan kekuatan satu pukulan tombak, Ba Hao mau tidak mau memuntahkan darah. Ba Hao, yang sama-sama setengah langkah terus Sovereign Heaven, sama sekali bukan tandingan Yang King. Masing-masing dan setiap wajah pembangkit tenaga darah ras menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Kesombongan itu tidak menakutkan. Hal yang menakutkan adalah dia sombong dan Anda bahkan tidak bisa mengalahkannya. Ini terutama benar dengan Yang King, orang yang mulutnya berhutang pemukulan. Meskipun Yang King menjijikan, kekuatannya sangat kuat. Terutama setelah mengikuti Ye Yuan dan membunuh ras laut sampai langit dan bumi meredup, ditambah keberhasilan mengatasi kesengsaraan, kekuatannya saat ini benar-benar menghancurkan mereka yang berada di peringkat yang sama. Kekuatan Ba Hao tidak lemah. Dia tidak membual, dia memang jarang memiliki lawan di rang yang sama. Tetapi dibandingkan dengan Yang King saat ini, dia terlalu kurang. Yang King juga tidak menganggur beberapa hari ini. Dia telah bertarung dengan pembangkit tenaga Heaven One Alliance secara berurutan juga. Tanpa satu kekalahan pun. Hei, untuk apa beberapa dari kalian masih linglung? Kakekmu yang berkata untuk melawan 50 orang sendirian, jadi aku akan melawan 50 orang sendirian. Datanglah padaku bersama, biarkan kakek yang menikmatinya. Yang King berkata dengan arogan sambil menekan Ba Hao. Beberapa Ciliarx itu benar-benar akan meledak. Orang ini benar-benar terlalu menjijikan. Mereka yang datang untuk menjaga lorong spasial bisa dikatakan semuanya adalah elit dari ras darah. Kekuatan tempur mereka agak tangguh. Tapi sekarang, mereka benar-benar kewalahan oleh seseorang dengan peringkat yang sama. Mereka merasa malu. Sial, ini adalah perang ras, bukan kompetisi sial. Seni bela diri, siapa yang bermain sesuai aturan dengan mereka. Serang bersama-sama, sobek mulut orang ini sampai hancur. Karena kamu ingin bertarung satu lawan lima, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Manusia bodoh, kalian akan mengetahui bahwa memprovokasi ras darah adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Total ada dua belas cabai yang keluar. Mereka semua sama, menjadi ahli surga berdaulat sejati setengah langkah. Dengan dua belas orang bergabung, kekuatannya terlihat jelas dalam sekejap. Yang King kuat, tapi dia belum sekuat itu. Ye Yuan, kamu masih melihat dengan tangan terlipat. Keparat, apakah anda akan menipu saya sampai mati? Mereka sudah mengabaikan aturan. Anda masih mengikuti aturan dengan mereka. Yang King berteriak keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin bertarung satu lawan lima puluh? Sekarang hanya dua belas orang. Tidak pantas bagiku untuk bergerak. Persetan denganmu, anda selalu menipu saya setiap saat. A-R-G-H-H-H, aku tidak ingin hidup lagi. Yang King berteriak aneh. Orang ini adalah harta yang hidup. Namun, kemampuannya dalam menarik agro juga memang kuat. Kalau tidak, Ye Yuan tidak akan membawanya ke sini. Menggambar dua belas setengah langkah terus Sovereign Heaven sekaligus, ini adalah masalah besar. Yang King, pria ini, berulang kali berteriak aneh, tetapi dia tidak bisa dikalahkan dalam waktu singkat. Perhatian Ye Yuan tertuju ke arah kam perlombaan darah. Dia melihat tiga sosok sekilas. Bahkan ketika berdiri di ketentaraan, ketiganya menonjol seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam juga. Tatapan pembangkit tenaga darah ras di sebelah mereka ketika melihat ke arah ketiga orang ini samar-samar membawa ketakutan dan kekaguman. Ini bahkan termasuk beberapa surga penguasa sejati. Ye Yuan hampir menentukan dalam sekejap bahwa ketiga orang ini adalah tiga dari seratus putra Saint Sovereign. Saint Sovereign Hundred Sons, garis keturunan mereka sangat kuat. Memasuki alam kaisar di masa depan hampir merupakan taruhan yang pasti. Ye Yuan bahkan mendengar bahwa ras darah memiliki tradisi panjang dalam memilih seratus putra Saint Sovereign. Sebagian besar pembangkit tenaga hegemon rilem saat ini menemukan cara mereka untuk membedakan dengan menonjol dari Saint Sovereign Hundred Sons. Dapat dilihat dari seberapa kuat kekuatan Saint Sovereign Hundred Sons. Ye Yuan sedang melihat mereka. Mereka juga melihat Ye Yuan. Pang itu sangat kuat. Yan Meng tiba-tiba berkata. Wu Sang tidak setuju dan berkata, tidak peduli seberapa kuat dia, jadi apa. Hanya seorang kultifator yang berbeda, jalan yang tidak ortodoks, sama sekali tidak layak disebutkan. Petik 2. Yuan Zeng tersenyum dan berkata, jangan meremehkan anak ini. Saya mendengar bahwa ketika Luo Chuan memburunya, dia memanggil 79 kesengsaraan Dao. Di bawah 79 kesengsaraan Dao, dia benar-benar selamat. Kemungkinan besar, kekuatan tempurnya tidak di bawah kalian berdua. Saat kata-kata ini keluar, wajah Yan Meng dan Wu Sang menjadi hitam. Di antara mereka bertiga, peringkat Yuan Zeng adalah yang tertinggi, tempat ke-88. Wu Sang berada di peringkat kedua, tempat ke-93. Yan Meng berada di peringkat terbawah, tempat ke-97. Peringkat Saint Sovereign Hundred Sons dicapai dengan membunuh dari kumpulan darah. Itu benar-benar tidak mungkin memiliki kepalsuan. Tempat ke-88 lebih kuat dari tempat ke-90. Tidak ada pertanyaan tentang ini. Karena itu, Yuan Zeng memang memiliki modal untuk memandang rendah keduanya. Yan Meng masih baik-baik saja, tetapi Wu Sang berkata dengan sangat marah, Yuan Zeng, jangan merajalela. Tidak lama lagi, aku pasti akan menjatuhkanmu. The Saint Sovereign Hundred Sons semuanya gila, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mereka secara alami tidak mau berada di bawah orang. Oleh karena itu, peringkat 100 putra Saint Sovereign juga akan sering berubah. Pada kenyataannya, kekuatan di bawah peringkat 100 juga tidak boleh diremehkan. Yan Meng berada di peringkat ke-97. Dia belum tentu aman. Mekanisme seperti inilah yang membuat kekuatan tempur ras darah menjadi sangat kuat. Ditambah dengan tubuh abadi mereka, mereka tidak memiliki lawan di peringkat yang sama-sama sekali. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, ketiga orang ini juga tidak menganggapnya serius. Yuan Zeng acu-ta-acu dan berkata sambil tersenyum, hanya dengan orang sepertimu. Huhu, setelah masalah ini diselesaikan, saya berencana untuk pergi dan menantang Ki Lin. Saat kata-kata ini keluar, wajah dua orang Wu Sang berubah lagi. Ki Lin adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-85. Jika Yuan Zeng berhasil menantang, maka peringkatnya akan meningkat pesat. Kekuatan orang ini sudah mencapai level ini. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengulurkan jari kelingking dan memberi isyarat pada ketiga orang itu dengan tatapan main-main. Aura pembunuh pada ketiga orang itu langsung menyebar. Yuan Zeng berkata dengan geli, menarik, orang ini benar-benar memprovokasi kita. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tampak seolah-olah dia tidak tergerak. Makna itu sangat jelas, Anda belum layak bagi kami untuk mengambil tindakan. Memang, Yuan Zeng sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan. Untuk apa tujuh sembilan kesengsaraan Dao dihitung? Kekuatan tempur mereka semua tidak kalah kuatnya dengan True Sovereign Heaven. Mengatasi tujuh sembilan kesengsaraan Dao hampir dijamin. Ye Yuan juga acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia menyeringai. Berdesir. Ratusan pedang esensi surgawi langsung menyebar, menyerbu langsung ke medan perang. Pu, pu, pu. Kedatangannya seperti harimau memasuki kawanan domba. Orang-orang yang bertarung imbang dengan Yang King ini dilenyapkan oleh Ye Yuan dalam beberapa pertukaran. Ya, itu tidak dibunuh. Itu dimusnahkan. Tentu saja, semua orang tidak menyadari bahwa setiap kali Ye Yuan membunuh seseorang, dia akan menggunakan pedang Dao untuk menekan setetes esensi darah. Tindakannya sangat tertutup. Bahkan True Sovereign Heavens bisa melupakan untuk menemukannya juga. Sementara itu, Yang King sangat terkejut karena menonton. Dia berteriak, kamu menjadi lebih kuat lagi. Melalui 79 kesengsaraan Dao, baptisan untuk Ye Yuan sangat besar. Dengan meminjam kekuatan kesengsaraan Dao, kekuatannya memang meningkat lebih jauh. Formasi pedang semestanya menjadi lebih kuat. Kedua belas orang itu mati dalam waktu kurang dari seratus nafas. Dan Ye Yuan juga mengumpulkan 12 tetes esensi darah. Misinya untuk perjalanan ini dianggap telah berhasil diselesaikan. Semuanya adalah 12 setengah langkah surga penguasa sejati. Selanjutnya, mereka adalah elit ras darah. Esensi darah ini jauh lebih berharga daripada yang dia kumpulkan sebelumnya. Kemudian Ye Yuan mengulurkan jarinya lagi dan memberi isyarat pada ketiga orang itu. Niat provokatif menjadi tampaknya lebih kuat. Bab 2822, Kecakapan Garis Darah Ye Yuan tidak memiliki banyak kata, tetapi sikap menghina itu bahkan lebih buruk daripada Yang King. Tetapi di pihak ras darah, benar-benar tidak ada orang yang berani berbicara. Mata semua orang terfokus pada Yan Meng tiga orang. Hanya seratus putra Saint Sovereign yang bisa berurusan dengan Ye Yuan. Saint Sovereign 100 Sans omong kosong apa, sampah ras darah muncul dengan peringkat dan berpikir bahwa mereka tak terkalahkan di bawah langit. Ayo, ayo, ayo. Bertarunglah dengan kakek yang anda jika anda memiliki kemampuan. Kali ini, ayo bertarung satu lawan satu. Melihat penampilan Ye Yuan yang mengesankan tanpa batas, Yang King menjadi tidak senang. Dia awalnya berencana menyapu ras darah. Pada akhirnya, Ye Yuan menjadi pusat perhatian. Dia saat ini kesal di dalam hatinya. Yuan Zheng menunjukkan ekspresi geli dan berkata kepada Yan Meng, pergi dan bermain dengan mereka. Yan Meng sedikit menganggup dan berkata, kebosanan semacam ini hanya bisa dilakukan olehku. Yuan Zheng tersenyum dan berkata, siapa yang memintamu menjadi yang terlemah? Pergi dan bermain dengan santai. Sampah jenis ini, mereka berpikir bahwa mereka dapat bertarung dengan seratus putra setelah membunuh beberapa sampah. Biarkan mereka menyaksikan apa yang disebut Saint Sovereign 100 Sans. Yan Meng juga tersenyum sedikit, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi garis berwarna darah, bergegas menuju Yang King. Sebelum dia sampai, Yang King sudah merasakan energi darah yang tak ada habisnya, mengunci seluruh tubuhnya. Kejahatan di wajah Yang King menghilang ke udara tipis saat ini. Yang menggantikannya adalah ekspresi serius di wajahnya. Di matanya, Yan Meng seperti binatang buas kuno. Dia lebih kuat dari siapapun yang pernah dia temui. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan di peringkat yang sama. Yang King tidak menahan apapun, mendesak aturan tombak dao dan aturan penghancuran ke puncak. Tombak ini adalah pekerjaan puncaknya. Yan Meng memegang pedang panjang berwarna darah di tangannya dan berkata dengan tatapan menghina, teknik tombak cukup bagus dan sudah mencapai intisari. Tapi, dibandingkan dengan 100 putra, itu terlalu lemah. Hampir dalam sekejap mata, dua kekuatan yang kuat bentrok bersama. Ledakan. Tubuh Yang King tiba-tiba hancur terbang keluar. P.T.F. Darah segar menyembur liar dari mulut Yang King. Di bawah satu serangan, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Selanjutnya, seutas energi darah terkubur ke dalam tubuhnya sekarang. Dia sudah terkena racun korupsi darah. Yan Meng melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, sampah seperti semut juga berani bersaing dengan elang. Nak, awalnya, kamu bisa menyelinap pergi setelah menunjukkan kekuatan. Tapi, karena aku sudah bergerak, kamu bisa tetap tinggal di sini. Tidak peduli skema dan intrik apa yang kalian semua miliki, di depan absolut. Kekuatan, semuanya sia-sia. Dalam pandangannya, Ye Yuan menggelikan. Memprovokasi seratus putra, maka seseorang harus siap menanggung amarah mereka. Mengalahkan Yang King dalam satu gerakan, pihak ras darah benar-benar mendidih dengan kegembiraan. Bagaimana mungkin ras rendahan seperti manusia bisa menjadi tandingan ras darah? Tuan Yan Meng perkasa, biarkan ini tahu bahwa keagungan surgawi ras darah kita tidak dapat diganggu-gugat. Berat, bukankah kamu sangat arogan barusan? Cobalah untuk menjadi sombong lagi sekarang. Petik 2 Ditindas terlalu berat sebelumnya, bagaimana mungkin tentara ras darah rela melepaskannya setelah diberi kesempatan saat ini? Mereka melepaskan gelombang ejekan terhadap Ye Yuan dan Yang King. Memang, kekuatan tempur yang ditampilkan Yan Meng terlalu kuat. Ketika Luo Chuan melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, anak ini jelas tahu bahwa ada seratus putra di tentara, dan dia sebenarnya masih berani memprovokasi. Dia mungkin tidak tahu bahwa pilihan surga berbagai ras yang mati di tangan Yan Meng telah melebihi apa yang jari bisa menghitung. Blood Spirit tersenyum dan berkata, Ming Yi, si bodoh itu, ingin menggunakan beberapa orang jenius untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Sekarang, aku akan membuatnya menderita kerugian ganda. Dengan seratus putra di sekitar, bahkan jika ini ingin lari, dia juga tidak bisa melarikan diri. Strategi ras darah saat ini adalah tetap tidak bergerak seperti gunung. Tidak peduli pendekatan apa yang Anda ambil, saya hanya akan menjaga lorong spasial dengan kuat. Tapi meringkuk seperti ini juga membiarkan Ye Yuan mereka semua memiliki ruang untuk tidak dikekang. Namun, kekuatan tempur yang menghancurkan yang ditampilkan Yan Meng juga memperluas wawasan semua orang. Kekuatan Yang King tidak lemah. Tapi dia benar-benar tidak tahan dengan satu pukulan di depan Yan Meng. Dan Yan Meng hanyalah peringkat terakhir di antara ketiganya. Jauh di kehampaan, beberapa sosok bersembunyi. Wei Liang, dan Fei, dan yang lainnya juga memperhatikan situasi pertempuran ini. Ye Yuan rela mempertaruhkan nyawanya, itu secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Setelah pembangkit tenaga Kaisar Rilem Ras Darah mengambil tindakan apapun, mereka akan segera mengambil kesempatan untuk memenangkan perang. Tapi sangat menyedihkan, Kaisar Rilem Ras Darah seperti kura-kura pengecut, sama sekali tidak tergerak olehnya. Pada saat ini, ketika Wei Liang melihat bahwa Yang King dikalahkan dalam satu gerakan dan lebih jauh lagi, menderita luka serius, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan senyum dingin, peringatkan mereka sejak lama bahwa Saint Sovereign Hundred Sons tidak boleh dianggap enteng. Tapi mereka tidak mendengarkan, hu hu, sekarang, mereka sepertinya menikmati perasaan ditampar, tapi harganya adalah nyawa mereka sendiri. Yang lain semua diam, termasuk dan Fei. Memang, mereka sangat pesimis tentang Ye Yuan. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan kuat, tetapi kekuatan dan reputasi seratus putra Saint Sovereign terakumulasi melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Itu sama sekali bukan reputasi yang tidak diterima. Masing-masing dari orang-orang ini, mereka semua adalah embryo dari Kaisar Rilem. Selanjutnya, yang mengambil tindakan sekarang hanyalah Yan Meng terlemah. Yan Meng memandang Ye Yuan, seolah melihat orang mati, dan berkata dengan dingin, aku tahu bahwa kamu mengolah pedang Dao dan sangat kuat, pernah membunuh Han Guang dengan satu pedang. Jika Anda melepaskan pedang ini, Anda mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimana dengan itu? Ingin mencobanya? Dia tahu bahwa pedang Dao itu tangguh. Dia secara alami juga tahu bahwa itu adalah kartu truf terakhir Ye Yuan. Setelah dieksekusi, maka dia pasti harus mati di sini. Melihat Yan Meng yang bersikap ramah, Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, maka aku benar-benar tidak membutuhkan pedang Dao untuk menghadapimu. Apakah Anda yakin tidak akan membiarkan yang terkuat keluar? Petik 2 Yan Meng memiliki pandangan menghina saat dia berkata, masih ingin berpose di ranjang kematianmu. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku saat berhadapan dengan itu, dan dia sudah dijatuhkan. Sekarang, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Selesai berbicara, pedang panjang berwarna darah Yan Meng berayun, energi darah yang menakutkan bahkan mewarnai cakra wala merah. Di wilayah ruang ini, bahkan tampak sedikit layu. Layu berwarna darah. Yan Meng melepaskan gerakan pedang. Pedang ini beberapa kali lebih kuat dari pedang yang berurusan dengan Yang King barusan. Semua orang berseru kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Yan Meng sebenarnya belum menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia berhadapan dengan Yang King. Otot-otot di tubuh Ye Yuan dengan cepat layu. Kekuatan semacam ini tidak seperti kekuatan aturan tetapi sangat menakutkan. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan tertawa dingin. Kekuatan naga di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Kekuatan itu secara langsung mendorong warna darah tak berujung itu keluar. Mengaum. Tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya warna biru samar. Naga mungkin terwujud. Saat naga Ye Yuan mungkin keluar, itu langsung menekan warna darah yang menakutkan itu. Wajah semua orang berubah lagi. Ternyata yang terkuat di Ye Yuan bukanlah formasi pedang semesta. Naga mungkin mengepung tubuh Ye Yuan. Dia memandang Yan Meng dan berkata dengan dingin, melampaui kesengsaraan terakhir kali, garis keturunanku berubah. Saya belum menguji kekuatan sebenarnya dari garis keturunan tingkat jiwa pertempuran. Hari ini, saya akan mengujinya pada Anda. Sembilan Surga, Tinju Transformasi Naga. Ye Yuan berteriak dingin, langsung melontarkan pukulan, bertemu dengan pedang panjang berwarna darah milik Yan Meng. Ledakan. Dua kekuatan menakutkan langsung bertabrakan. Kemudian Yan Meng langsung diledakan, berubah menjadi awan kabut darah. Kekuatan garis keturunan tingkat jiwa pertempuran benar-benar hebat. Bab 2823, mengalahkan 100 putra Sein Soverein lagi. Awan kabut darah itu berusaha mengembun kembali, tetapi Ye Yuan memukul lagi. Ledakan. Kekosongan itu bergetar. Kabut darah langsung terhapus. Namun, setetes esensi darah ditekan oleh Ye Yuan dengan pedang dao dan disingkirkan. Yan Meng, yang baru saja mendominasi secara tak tertandingi, benar-benar dibunuh oleh Ye Yuan dalam satu pertukaran. Seluruh kamras darah sunyi senyap. Mulut Ye Yuan melengkung, dan dia berkata dengan ringan, apakah yang disebut Sein Soverein Hundred Sons hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Aku masih memiliki banyak kekuatan yang belum digunakan. Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa Yan Meng dapat menerima beberapa pukulannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia gagal menerima satu pukulan pun. Terlalu lemah. Dari garis keturunan tingkat semangat pertempuran ke garis keturunan tingkat jiwa pertempuran, ini adalah lompatan kualitatif. Kekuatan keterampilan pertempuran Ras Naga Ye Yuan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selanjutnya, kekuatan garis keturunan Ye Yuan hanyalah kutukan dari kekuatan garis keturunan. Setidaknya, di alam yang sama, Yan Meng tidak dapat menggunakan kekuatan energi darah untuk mengancamnya sama sekali. B. Bagaimana ini bisa? The Saint Sovereign Hundred Sons bahkan tidak bertahan satu kalipun. Orang ini sebenarnya dari garis keturunan Ras Naga tingkat jiwa pertempuran. Ini praktis tidak mungkin di Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Orang ini jelas manusia. Mengapa garis keturunan Ras Naganya begitu kuat? Di kam perlombaan darah, serangkaian suara bingung tiba-tiba datang. Adegan ini di depan mata mereka telah secara serius menumbangkan pemahaman mereka. Dalam imajinasi mereka, bahkan jika Ye Yuan memiliki kekuatan, dia paling banyak bisa bertarung sengit dengan Yan Meng selama beberapa lusin ronde sebelum dikalahkan. Siapa yang mengira bahwa Yan Meng bahkan tidak berhasil bertahan satu putaran pun? Dampak yang dibawa oleh kontras yang kuat ini kepada mereka terlalu kuat. Bahkan Blood Spirit, Panglima tertinggi ini, tidak sadar untuk sementara waktu juga. Bersembunyi di kehampaan, tatapan sekelompok pembangkit tenaga Kaisar Rilem melesat ke arah Wei Liang dengan sangat aneh. Wajah tua Wei Liang segera tidak tahu ke mana harus pergi. Kaisar dan Fei ada di sini. Dia bahkan tidak berani membantah. Sebelum kekosongannya memudar, Ye Yuan sudah membunuh Yan Meng. Apa tamparan keras? Sedikit kejutan melintas di mata Kaisar dan Fei dan dia berkata, Aku tidak menyangka anak ini benar-benar berasal dari garis keturunan roh sejati tingkat jiwa pertempuran. Sepertinya dia mendapat banyak manfaat dari mengatasi tujuh sembilan kesengsaraan dao terakhir kali. Garis keturunan ras naga, bahkan di antara kekacauan roh sejati. Garis keturunan, itu adalah keberadaan yang terpenting juga. Peningkatan garis keturunan sangat sulit. Saya tidak menyangka bahwa Saints of Rainhaven yang sangat kecil benar-benar dapat mencapai titik ini. Zuo Chen, kamu benar-benar mengambil harta karun. Zuo Chen tidak berbicara ketika dia mendengarnya tetapi menghela nafas pelan. Semua orang mengerti apa yang dia maksud. Dia mendesah tentang identitas Ye Yuan sebagai seorang kultifator yang berbeda. Tidak peduli seberapa kuat dia, pencapaiannya pada akhirnya akan terbatas. Lebih jauh, semakin kuat dia, semakin berat hukuman surgawi yang akan dia derita. Dia adalah anak pohon yang baik. Sayang sekali dia adalah seorang kultifator yang berbeda. Dia mengambil Ye Yuan sebagai murid pribadi. Itu lebih demi menebus reputasi sekte pengobatan ekstrim. Dan Ye Yuan juga meminjam pengaruh dan kekuatannya untuk duduk kokoh di kursi komandan besar. Semua orang hanya memanfaatkan satu sama lain, itu saja. Adapun perasaan guru dan murid, tidak ada hal seperti itu. Tentu saja, jika Ye Yuan bukan seorang kultifator yang berbeda, Zuo Chen pasti akan memandang Ye Yuan dengan cara yang berbeda. Seorang jenius yang bisa dengan santai membunuh seorang Saint Sovereign Hundred Sons, dia akan menjadi eksistensi yang sangat dicari kemanapun dia pergi. Hanya dengan cara itu dia dianggap benar-benar mengambil harta karun. Jika kalian berdua tidak berani keluar dan bertarung, kembalilah. Jangan katakan apapun tentang Saint Sovereign Hundred Sons yang tak terkalahkan di bawah langit di masa depan. Ini benar-benar memalukan. Ye Yuan memandang Hu Sang dan Yuan Zeng yang berada jauh saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, penampilan itu terlalu menyakitkan. Wajah Hu Sang dan Yuan Zeng menjadi hitam seperti dasar pot. Adegan ini sebelumnya memang membuat mereka sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa Yan Meng yang kuat sebenarnya sangat lemah bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bahkan seseorang sekuat Yuan Zeng tidak memiliki kepercayaan di hatinya lagi. Kedua orang ini berdiri di udara, tidak bisa pergi atau tinggal, canggung sampai ekstrim. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu masih kalimat itu, satu lawan satu. Saya akan menantang banyak dari Anda sendiri. Jika Anda semua merasa tidak cukup kuat, tidak ada salahnya menambahkan beberapa lusin lagi. Ye ini akan bertemu semua pada saat yang sama. Petik dua. Pa, 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 pa. Seolah-olah suara tamparan terdengar di udara. Ye Yuan mengutip kata-kata Yang King dan sangat mendominasi. Dia tidak nakal seperti Yang King, tetapi kata-kata yang dia ucapkan sangat mendominasi. Kata-kata ini didirikan pada aura yang tak terkalahkan. Gertakan arogan-gertakan itu dipukuli di depan kekuatan absolut Ye Yuan sampai tidak ada tempat yang tidak terluka. Sekarang, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Tidakkah kamu melihat bahwa 200 putra Saint Sovereign yang tersisa bahkan tidak berani menjawab? Yang King mencengkeram dadanya dan berkata dengan wajah muram, Sialan, pusat perhatian direnggut oleh orang ini lagi. Dia sangat kuat, tapi dia benar-benar meninggalkanku dalam kesulitan sekarang. Orang Sialan ini, suatu hari nanti aku akan menginjak-injaknya dan menyerangnya bola balik. Dia menemukan dengan cemas bahwa kesenjangan antara dia dan Ye Yuan semakin besar. Tapi pupil Yuan Zeng mengerut, dan dia berkata dengan suara serius, Kamu tidak perlu memaksa kami. Saya tidak percaya bahwa Wu Sang dan saya, dua orang, bergandengan tangan bukanlah tandingan Anda. Ye Yuan merasakan penyesalan di hatinya, tetapi dia masih mengulurkan jari dan memberi isyarat pada keduanya. Penampilan itu sangat menghina. Yuan Zeng, jangan pamer keberanian sesaat. Anak laki-laki ini ingin mendorong Anda untuk bergerak. Kalian berdua cepatlah kembali ke perkemahan, abaikan orang-orang ini. Saat Yuan Zeng bersiap untuk bergerak, Blood Spirit berkata dengan suara serius. Saat kata-kata ini keluar, itu setara dengan hasil ras darah. Sebagai Saint Sovereign Hundred Sands, seberapa banggakah dua orang Yuan Zeng di hati mereka? Masih baik-baik saja jika Blood Spirit tidak mengatakan apa-apa, tetapi saat dia mengatakannya, mereka ingin bertarung lebih banyak lagi. Huh, prestise Saint Sovereign Hundred Sands kita tidak bisa dihujat. Yuan Zeng mendengus dingin dan melangkah ke langit, langsung mengeluarkan lonceng besar berwarna darah dan menutupi Ye Yuan dengan itu. Pada saat yang sama, Wu Sang juga menyetel masa air darah, menyelimuti Ye Yuan. Saat bel besar berwarna darah keluar, langit dan bumi bergemuruh, dan energi darah naik ke langit. Harta karun nenek moyang kelas 2. Kekuatan ini secara signifikan lebih kuat jika dibandingkan dengan Yan Meng. Kedua orang itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Menambahkan air darah Wu Sang yang sepertinya keluar dari dunia bawah. Ketika pembangkit tenaga darah ras melihatnya, hati mereka tidak bisa menahan gemetar, merasa lebih penuh harapan. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan momentum yang mencengangkan ini. Itu masih tinju transformasi naga 9 surga. Tinju transformasi naga 9 surga miliknya telah berkultivasi ke tingkat ketiga dan memiliki kekuatan tak terbatas. Sekarang, Ye Yuan bisa menghancurkan pembangkit tenaga listrik through Sovereign Heaven dengan mengandalkan tinju transformasi naga 9 surga. Kekuatan garis keturunan bukanlah lelucon. Hanya untuk melihatnya melemparkan kedua tinjunya, menghantam kedua orang itu masing-masing. Ledakan. Suara yang dikeluarkan oleh bel besar itu mengagetkan sampai gendang telinga semua orang sakit. Yuan Zheng menyemburkan seteguk kabut darah dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Wu Sang lebih buruk jika dibandingkan dengan Yuan Zheng. Aliran air darahnya langsung diledakkan oleh pukulan Ye Yuan. Wu Sang mengungkapkan sosoknya, seluruh kulitnya sangat pucat. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah. Satu pukulan mengalahkan 100 putra Saint Sovereign lagi. Ekspresi Yuan Zheng sangat jelek saat dia berkata dengan suara serius, kekuatannya sepertinya sudah mendekati 50 pembangkit tenaga teratas Saint Sovereign 100 sans. Kami berdua bergandengan tangan juga sama sekali bukan tandingan. Petik 2 Bab 2824 Sangat menjijikan. Dong 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 Lonceng besar berwarna darah memancarkan serangkaian lonceng, bergema di seluruh langit. Setiap kali berdering, Yuan Zheng akan menyemburkan seteguk darah dengan liar. Adapun Wu Sang, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Kekuatan Ye Yuan tidak bisa dihancurkan sama sekali. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang. Hahaha, sampah ras darah, bukankah kalian sangat arogan barusan? Ada apa sekarang? Semua menjadi bisu. Betapa omong kosong Saint Sovereign 100 sans, di depan kita kombo Azure dan Ye, mereka tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali. Yang tak terkalahkan di peringkat yang sama dengan yang kakemu bicarakan. Tentang sebelumnya adalah kombo Azure dan Ye kami. Ketika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak tertandingi di antara surga suci yang berdaulat. Petik 2 Melihat kekuatan tak terkalahkan Ye Yuan yang luar biasa, Yang King tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Kesempatan semacam ini untuk postur dan menamparkan wajah, dia tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, kombo Azure dan Ye ini muncul dengan membingungkan. Semua orang tidak bisa membantu memutar mata mereka. Tapi tidak ada yang bisa membantahnya. Saat ini, dua orang Yuan Zheng sedang dianiaya secara gila-gilaan oleh Ye Yuan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Harapan pembangkit tenaga darah ras yang baru saja dinyalakan, itu langsung dipadamkan oleh kekuatan besar Ye Yuan. Blood Spirit melihat bahwa situasinya tidak baik, dan sosoknya bergerak, hendak menyerang Ye Yuan. Ye Yuan telah menjaga ras darah di sisi ini sejak lama. Sebelum Blood Spirit bisa keluar, aura Ye Yuan tiba-tiba meroket, menghantamkan pukulan ke arah keduanya. Ledakan. Kekosongan itu bergetar. Yuan Zheng dua orang dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Yuan dengan satu pukulan sebelum mereka sempat berteriak. Pada saat Blood Spirit bergegas, Ye Yuan sudah membawa esensi darah dua orang serta bel besar berwarna darah dan melarikan diri. Melihat dari jauh sosok Ye Yuan dan yang lainnya, Blood Spirit memiliki kebencian yang sangat besar. Tapi dia tidak berani mengejar. Kematian Saint Sovereign Hundred Sons, ini benar-benar masalah besar dalam perlombaan darah. Yuan Zheng tiga orang yang sekarat di sini juga merupakan hal yang sangat merepotkan baginya. Bukan karena Saint Sovereign Hundred Sons tidak pernah mati sebelumnya, tetapi mereka sering dibunuh oleh pembangkit tenaga Heaven One Alliance. Benar-benar tidak banyak yang mati di tangan seseorang dengan pangkat yang sama. Tentu saja, ada orang-orang yang dikalahkan. Tapi, dilenyapkan secara langsung oleh seseorang dengan pangkat yang sama, itu hanya lelucon. Bukannya tidak ada yang lebih kuat dari Saint Sovereign Hundred Sons di peringkat yang sama. Tetapi keinginan untuk membunuh mereka terlalu sulit. Tapi hari ini, lelucon ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Di kam perlombaan darah, orang-orang sangat terkejut. Sial! Bagaimana bisa seorang pria dari benua terpencil menjadi begitu kuat? Roh darah berkata dengan penuh kebencian. Ketika Han Guang melihat adegan ini, dia mulai tercengang dan bergumam. Bocah ini, hanya dalam beberapa hari tidak melihatnya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia terus menangis untuk membalas dendam, tetapi jika dia benar-benar keluar, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Adapun darah biasa, mereka bahkan lebih terkejut pada intinya. Saint Sovereign Hundred Sons, itu semua adalah eksistensi seperti dewa di mata mereka. Sekarang, mereka benar-benar dibantai oleh seseorang. Itu seratus putra Saint Sovereign, mereka. Mereka mati begitu saja. Orang itu hanya tengah Saint Sovereign Heaven. Dia bahkan belum mencapai Saint Sovereign Heaven atas. Setelah dia mencapai surga Saint Sovereign yang megah, itu akan benar-benar tak terkalahkan di peringkat yang sama. Petik 2 Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di Heaven One Alliance? Orang ini pasti akan menjadi musuh tangguh ras darah kita di masa depan. Perlombaan darah selalu memiliki rasa superioritas di depan aliansi satu surga. Tapi sekarang, rasa superioritas mereka diinjak-injak dengan kejam oleh Yeyuan. Ketika keuntungan dari kebangkitan tidak lagi ada, ras darah juga tidak tampak kuat lagi. Setidaknya, Yeyuan bisa mengabaikan keuntungan kebangkitan ras darah. Hahaha, kamu sekelompok ayam lemah. Keluar dan bertarung lagi jika kamu memiliki kemampuan. Garis keturunan apa yang kuat. Perlombaan nomor satu apa yang melintasi seluruh surga. Kalian benar-benar bisa membual. Dipukuli oleh kakek yang sampai kamu bahkan tidak berani melepaskan kentut lagi. Bukankah kalian semua memiliki seratus putra? Hanya tiga yang keluar sekarang. Panggil mereka yang ada di depan juga. Kombo Azure dan Ye saya akan mengalahkan mereka semua sama saja. Mengapa tidak ada yang berbicara lagi? Kakekmu yang adalah seorang ahli yang kesepian dan sunyi seperti salju. Juga, pria yang baru saja disebut Blood Spirit, kan? Tunggu saja, setelah kakek yang Anda menerobos ke surga penguasa sejati, saya akan mengalahkan Anda menjadi ampas darah. Setelah Blood Spirit kembali, Yang King mengendarai Xiao King keluar lagi. Pembangkit tenaga ras darah semua marah sampai mereka memiliki ekspresi marah. Tapi, mereka benar-benar tidak bisa mengirim siapapun keluar lagi. Tidak peduli bagaimana Yang King mengejek mereka, pihak ras darah tidak bereaksi sama sekali. Biarkan dia berteriak, kami hanya akan menutup kam. Siapapun yang berani berteriak tentang pergi bertarung lagi akan segera dihukum mati. Blood Spirit memberikan perintah kematian dengan wajah dingin. Karenanya, tidak ada yang berani menelpon lagi. Pada kenyataannya, bahkan jika Blood Spirit tidak memberikan perintah, tidak ada yang berani memanggil untuk pergi bertarung lagi juga. Pasti bercanda, bahkan seratus putra Saint Sovereign meninggal. Kirim siapa lagi untuk bertarung. Tapi itu benar-benar menjengkelkan. Mulut Yang King benar-benar menjijikan sampai tak terkalahkan. Kekuatannya tidak dianggap yang terbaik, tetapi keterampilan ejekannya benar-benar tak terkalahkan di bawah langit. Dia jelas menderita luka serius, tetapi melihat penampilannya yang angkuh, bagaimana dia terlihat seperti orang yang terluka. Pembangkit tenaga pasukan ras darah semuanya sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Betapa menyedihkan. Dalam kehampaan, pembangkit tenaga Kaisar Realm Heaven One Alliance semuanya tercengang. Beberapa orang kecil ini benar-benar mengalahkan perlombaan darah sampai mereka tidak berani keluar. Meskipun ras darah khawatir mereka menyelinap menyerang, Ye Yuan mereka semua mengandalkan kemampuan nyata untuk membuat ras darah meringkuk di rumah juga. Termasuk dan Fei, mereka semua sangat terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang kultifator yang berbeda dan memiliki kekuatan yang kuat, menjadi kuat sejauh ini masih melebihi harapan mereka. Tidak heran orang ini berani datang dan memprovokasi mereka. Dia benar-benar siap sepenuhnya. Benar-benar tidak ada yang keluar. Jangan salahkan kakek yang karena tidak memberimu kesempatan. Jika benar-benar tidak ada yang keluar, kakek yang akan pergi, kata Yang King dengan ekspresi menyesal setelah memarahi selama setengah hari. Setengah hari ini, dia tidak mengulangi satu kalimat pun, memarahi dengan sangat memuaskan. Memarahi orang seperti ini dan yang lain bahkan tidak bisa membantah, betapa menyenangkannya. Baiklah, kembali. Mereka tidak berani keluar lagi, Ye Yuan juga berkata dengan ekspresi menyesal. Melihat Ye Yuan melihat beberapa orang yang pergi, pembangkit tenaga darah ras akhirnya bisa menghela nafas lega. Beberapa dewa wabah ini akhirnya pergi. Ya, saya dimarahi oleh orang ini sampai saya bahkan meragukan hidup. Katakan, kalian, apakah kita? Benar-benar sangat lemah. Di perkemahan kota pemandangan utara, Weil yang mengepalkan tinjunya dengan keras dan berkata dengan penuh semangat, sungguh mengembirakan. Kursi ini telah mengalami ratusan pertempuran besar dan kecil, tetapi belum pernah ada yang terasa sebaik kali ini. Tindakan memblokir pintu kali ini benar-benar membebaskan yang tak tertandingi. Bahkan mereka, pembangkit tenaga Kaisar Rilem ini, juga sangat bersemangat. Pertempuran dengan ras darah terlalu menyedihkan. Anda jelas membunuh lawan. Pada akhirnya, pihak lain segera bangkit. Pertempuran berikutnya, mereka juga akan berurusan dengan Anda dalam kondisi terkuat mereka. Tapi begitu Anda terkena racun korupsi darah, itu pada dasarnya menunggu kematian. Ye Yuan secara langsung membunuh tiga Saint Sovereign Hundred Sons dalam pertarungan ini dan membunuh hampir setengah dari Ciliarx. Ini benar-benar membunuh. Pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Selanjutnya, tentara ras darah diblokir di Kam dan dimarahi, dan mereka bahkan tidak berani melepaskan kentut. Benar-benar memuaskan. Kemenangan semacam ini benar-benar memuaskan. Meskipun skala pertempuran ini tidak besar, itu sangat membebaskan. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem berkata dengan tawa keras, hahaha ini benar-benar hebat. Kemenangan telak Ye Yuan terasa sangat hebat. Juga, Yang King itu menjijikkan, tapi seleranya sangat menjijikkan. Ini masih pertama kalinya aku melihat ras darah seperti pengecut, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Melegakan. Terlalu melegakan. Kamu tidak melihat, itu sunyi di kam perlombaan darah. Masing-masing dan setiap prajurit itu, mereka memerah tetapi tidak bisa melampiaskannya. Hahaha, benar-benar terlalu hebat. Masing-masing pembangkit tenaga Kaisar Rilem terasa luar biasa. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan berada dalam bahaya yang luar biasa dalam pertarungan ini. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa beberapa orang kecil benar-benar membawa pertempuran yang melegakan. Selanjutnya, pertarungan ini menghasilkan panen besar. Melenyapkan 300 Saint Sovereign 100 Sands dan hampir setengah dari Ciliark, ini memiliki arti yang lebih besar daripada memusnahkan 50 ribu pasukan. Bab 2825, selesai. Aku, Saint Exalt Azureski, menggunakan tombak panjangku dan membunuh pasukan ras darah sampai helm dan jazz mereka benar-benar berantakan. Apapun omong kosong Saint Sovereign 100 Sands itu bahkan tidak bisa bertahan satu pertukaran pun di bawah tombakku, dan mereka benar-benar dilenyapkan. Di gundukan tanah kecil, Yang King tampak gembira, menggambarkan keberanian heroiknya. Di sekelilingnya, banyak pembangkit tenaga Heaven One mengelilinginya, mendengarkan sampai mereka merasakan gelombang emosi. Kekuatan Yang King memang kuat, hampir tak terkalahkan di Heaven One Army. Oleh karena itu, kata-katanya terdengar fantastis, tetapi masih sangat meyakinkan. Tentu saja, dia mencangkotkan semua kontribusi Ye Yuan ke dirinya sendiri. Saya, Saint Exalt Azureski, berteriak keras, siapa yang berani datang dan bertarung. Sekelompok sampah ras darah itu segera menutup diri. Huh, tak terkalahkan benar-benar kesepian. Yang King menghela nafas panjang, dengan sikap seorang ahli yang kesepian. Dia sudah tak terkalahkan terlalu lama dan secara alami mengembangkan aura seorang ahli. Ketika tidak menjijikkan, dia benar-benar memiliki aura seorang jenderal. Saint Exalt Azureski layak mendapatkan nama Azureski, membuat reputasi menakjubkan umat manusia kita menjadi terkenal. Luar biasa, besar, tidak menyangka bahwa aliansi surga satu kita juga akan mengalahkan ras darah sampai mereka tidak mau keluar dari pintu. Saint Exalt Azureski perkasa. Untuk sementara waktu, pujian tak henti-hentinya melekat. Yang King tenggelam dalam pujian semacam ini, tidak mampu melepaskan diri. Perasaan semacam ini, dia telah menikmatinya berkali-kali tetapi tidak akan pernah bosan. Sebaliknya, dia dengan senang hati menanggung kesulitan itu. Setelah Ye Yuan kembali, dia pergi ke pengasingan dan tidak keluar. Beberapa hari ini, Yang King membual dirinya sendiri setiap hari di kam tentara. Pembangkit tenaga True Sovereign Heaven secara alami tidak akan cukup bosan untuk datang dan mengganggunya. Oleh karena itu, beberapa hari ini, reputasi Yang King menjadi semakin bergema di antara para prajurit tingkat bawah. Hal ini hanya diketahui oleh pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Pada awalnya, semua orang secara alami tidak percaya. Tapi Yang King memperoleh token dari cabai ras darah itu. Hal ini tidak bisa dipalsukan. Ada lebih banyak orang yang mempercayainya. Cih, Yang King, bisakah kamu memiliki wajah? Saya bertanya-tanya mengapa anda tidak dapat ditemukan beberapa hari ini. Ternyata kamu lari ke sini untuk membual. Tepat pada saat ini, suara sumbang datang. Saat semua orang melihat, itu adalah gadis naga kecil Jingfei. Saat Yang King melihat Jingfei, dia diam-diam berpikir, sial. Mengapa gadis ini datang ke sini? Para prajurit itu merasakan peningkatan emosi ketika mereka mendengarkan dan sudah lama mempercayai Yang King. Saat mereka mendengarnya saat ini, mereka menjadi marah. Seorang tentara memanggilnya untuk bertanya, Dearly, apa yang kamu tahu? Saint Exalt Azuresky memiliki token cabai ras darah di tangannya. Ini adalah simbol identitas mereka. Tanpa membunuh pihak lain, tidak mungkin mendapatkannya. Jingfei memutar matanya. Sekelompok orang ini digertak oleh Yang King untuk menjadi pengikut hardcore-nya. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan, tetapi ada kekaburan di depan matanya, dan Yang King sudah tiba di depannya. Huhu, Jingfei girly, kamu datang mencariku untuk meminta sesuatu, kan? Ayo pergi, cari tempat lain untuk membicarakannya. Yang King menutup mulut Jingfei dan menyeretnya, dan hendak pergi. Jingfei sama sekali bukan tandingan Yang King. Dia menutup mulutnya dan tidak bisa berbicara, tetapi ini benar-benar tidak bisa membuatnya bingung. Ciliar keras darah memang mati, dan seratus putra Sein Soverein juga mati. Tapi mereka dibunuh oleh kakakku Ye Yuan. Orang ini bukan siapa-siapa yang mengibarkan bendera dan berteriak sorak-sorai, itu saja. Keong laut kecil dan indah terbang keluar, suara itu segera menyebar ke seluruh barak. Semua prajurit bertukar pandang ketika mereka mendengarnya. Itu komandan besar Ye Yuan. Bukankah dia seorang alkemis surgawi? Mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat juga? Petik 2 Gadis ini adalah adik perempuan komandan agung Ye Yuan. Dia secara alami berfantasi bahwa kakak laki-lakinya adalah seorang pahlawan. Oh, jadi begitu. Masih belum ada yang percaya. Jingfei menjadi cemas dan segera berteriak melalui Keong Emerald Sea Divine. Yang King, kamu berani merebut kredit kakakku Ye Yuan. Apakah anda masih ingin menyelesaikan racun korupsi darah anda atau tidak? Petik 2 Saat Yang King mendengar, dia segera melompat dan berkata dengan penuh semangat, orang ini benar-benar menemukan jalan. Jingfei akhirnya bisa berbicara. Melihatnya, dia berkata sambil mencibir, apakah ada sesuatu yang kakakku Ye Yuan tidak bisa lakukan di dunia ini? Dia membuatku datang mencarimu untuk pergi dan menguji obatnya. Yang King berkata dengan penuh semangat, lalu apa yang masih kita tunggu? Ayo. Selesai berkata, dia mengabaikan kerumunan yang tercengang juga, menghilang dengan sekejap. Jingfei melirik para prajurit dengan penuh kebencian dan berkata dengan ekspresi marah karena kegagalan mereka untuk memenuhi harapan, kalian sekelompok orang bodoh, disesatkan oleh orang-orang dengan beberapa kata. Kakakku Ye Yuan adalah seorang kultifator yang berbeda, kekuatannya luar biasa. Seseorang seperti Yang King, dia bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Namun, kalian masih percaya omong kosongnya. Huh. Selesai berbicara, dia pergi juga, meninggalkan kerumunan yang tampak tercengang. Yang King diracuni oleh racun korupsi darah. Disebabkan oleh racun korupsi darah, dan dia masih bisa seberani yang dia katakan. Ternyata mereka semua tertipu. Ternyata orang yang melakukan hal itu sebenarnya adalah Komandan Besar Ye Yuan. Komandan Besar Ye Yuan benar-benar mengesankan, sudah berapa lama dia bergabung dengan pasukan Heaven One. Dia sudah membuat tiga pencapaian ajaib yang luar biasa. Kemenangan Besar semacam ini benar-benar merupakan penghargaan untuk kekuatan surgawi-surgawi kita. Ini sangat menakjubkan. Baru saja, apakah gadis itu mengatakan bahwa racun korupsi darah dapat diselesaikan. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Saat Yang King memasuki ruangan, dia hampir mati lemas. Di dalam ruangan, ada satu aura kuat demi satu, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tatapan semua orang tertuju padanya. Hanya saja tatapannya agak aneh. Seperti, melihat tikus putih kecil. Baiklah, mulai. Dan Fei berkata dengan dingin. Tapi, dengan suara tenang ini, itu memancarkan antisipasi yang kuat. Ye Yuan mengangguk sedikit dan menunjuk ke papan di depannya dan berkata kepada Yang King, berbaringlah. Ah, baiklah. Yang King berbaring di panel, tampak agak sempit. Ruangan ini terlalu menakutkan. Orang-orang ini pasti semua pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Saat berbaring, aura berdarah menghantam hidungnya. Sebuah baskom kayu ditempatkan di depan Ye Yuan. Air diisi di baskom kayu. Tepatnya, itu adalah air darah. Merah-merah, itu tampak mengejutkan. Ye Yuan sudah lama siap. Segera setelah Yang King berbaring, cahaya bintang bersinar terang, dan teknik akupuntur sembilan daun suanji dimulai. Hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dalam fokus, jarum esensi surgawi melewati air darah. Jarum esensi surgawi benar-benar diwarnai merah dalam sekejap. Setelah itu, teknik akupuntur seperti fantasi dimulai. Teknik akupuntur kali ini sangat berbeda dari saat dia memberikannya kepada yang lain sebelumnya. Beberapa hari ini, dia melakukan analisis mendalam tentang esensi darah. Esensi darah Yuan Zheng orang-orang ini memiliki nilai referensi lebih. Esensi darah dari ras darah, semakin kuat mereka, semakin kuat dan semakin kuat itu. Sebelumnya, Ye Yuan sudah memiliki kerangka kerja untuk mengobati racun korupsi darah. Kali ini, dengan referensi yang lebih baik, dia menemukan metodenya dengan sangat cepat. Alasan mengapa Yang King terluka dan dia tidak mengambil tindakan, itu sebenarnya untuk membuatnya menjadi tikus putih kecil ini. Lebih mudah untuk memulai kenalan. Selanjutnya, Ye Yuan tahu bahwa kekuatan Yang King sangat kuat. Kemampuannya untuk melawan racun korupsi darah juga lebih kuat dari yang lain. Dia secara alami subjek eksperimen yang sangat baik. Cekungan air darah ini sebenarnya adalah air obat yang dimurnikan oleh Ye Yuan dengan esensi darah dari ras darah yang dirakit dengan beberapa lusin jenis obat surgawi kelas 5. Air obat ini ditambah dengan daun sembilan suanji yang ditingkatkan, itu benar-benar bisa menyembuhkan racun korupsi darah. Teknik Ye Yuan seperti mimpi dan mistis. Bahkan sedikit kejutan melintas di mata Zhuocen. Dia adalah seorang alkemis surgawi kelas 8. Seberapa tajam penglihatannya. Kebajikan dan kesalahan teknik ini sekilas jelas baginya. Menakjubkan. Mendesah. Zhuocen tidak bisa menahan diri dan menghela nafas lagi di dalam hatinya. Sayang sekali dia adalah seorang kultifator yang berbeda. Jenius jalur alkimia semacam ini pasti akan menjadi kelas 8, atau bahkan alkemis surgawi kelas 9 di masa depan. Benar-benar memalukan. Satu demi satu jarum esensi surgawi ditembakkan ke tubuh Yang King. Yang King mengeluarkan rangan teredam terus-menerus. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, jarum esensi surgawi Ye Yuan tiba-tiba berhenti, kekuatan bintang menghilang dengan ledakan keras. Sedikit ekstasi liar melintas di wajah Ye Yuan, dan dia berkata, itu berhasil. Bab 2826, Persyaratan Ye Yuan Bukan hanya Ye Yuan, semua pembangkit tenaga kaisar rilem hadir, dada mereka terangkat tidak rata, wajah mereka menunjukkan ekspresi ekstasi. Racun korupsi darah di tubuh Yang King sudah benar-benar menghilang ke udara tipis. Semua orang tahu apa artinya ini. Selama ribuan tahun ini, pembangkit tenaga listrik yang mati di bawah racun korupsi, korupsi darah terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan di sekitar pembangkit tenaga kaisar rilem ini, ada banyak orang yang meninggal karena racun korupsi darah juga. Tetapi, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mengakses surga tertinggi, mereka juga tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang ini dan hanya bisa secara pasif menyaksikan orang yang mereka cintai dan teman-teman mereka mati. Perasaan tidak berdaya itu membuat orang menjadi gila. Tapi sekarang, mereka akhirnya melihat harapan. Ye Yuan yang menyelesaikan racun korupsi darah benar-benar memiliki makna trans-era. Ini menandakan bahwa mereka tidak perlu takut lagi dengan racun korupsi darah. Ini berarti jutaan demi jutaan pembangkit tenaga Heaven One dapat dilahirkan kembali. Ini juga menandakan bahwa lebih banyak pembangkit tenaga listrik akan lahir. Signifikansinya terlalu besar. Berbagai ras The Heaven One memiliki banyak, banyak jenius. Mereka awalnya bisa melangkah ke alam kaisar. Tapi, karena racun korupsi darah, mereka binasa. Sekarang, dengan metode Ye Yuan, para jenius yang diracuni oleh racun korupsi darah itu bisa berdiri lagi. Terlalu luar biasa. Benar-benar terlalu luar biasa. Dengan metode ini, untuk apa kita masih takut pada perlombaan darah? Hahaha. Selama ribuan tahun, rintangan sulit yang gagal diatasi oleh banyak alkemis surgawi setelah maju dan mengisi celah yang ditinggalkan oleh rekan-rekan yang jatuh benar-benar diatasi. Menakjubkan. Menakjubkan. Dalam pertunangan dengan ras darah di masa depan, tidak perlu terlalu berhati-hati lagi. Petik 2. Berhasil. Itu benar-benar berhasil. Hahaha. Wei Liang mulai tertawa gelisah. Saat dia tertawa, matanya benar-benar menjadi basah. Wei Yun, jika kamu masih hidup, betapa hebatnya itu. Hebat sekali. Wei Liang tersedak. Pembangkit tenaga kaisar rilem yang agung benar-benar menangis. Menangis seperti anak kecil. Zuo Chen datang ke sisinya. Menepuk bahunya, dia mendesak. Wei Yun juga akan bahagia di akhirat. Wei Liang mengangguk sedikit tetapi masih tidak bisa menahan air mata diam-diam. Yeyuan tahu bahwa kesan Wei Liang tentang dia tidak baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa reaksinya sebenarnya begitu kuat. Melihat kebingungan Yeyuan, dan Fei menjelaskan, Wei Liang dan Wei Yun, dua bersaudara, pernah menjadi saudara kembar yang tak tertandingi dari sekte pengobatan ekstrim. Perasaan kedua orang itu sangat dalam. Terutama Wei Yun, dia terkenal sebagai jenius dengan harapan terbesar untuk melangkah ke hegemon dunia. Tapi sayangnya, saat itu, ketika mereka masih berada di True Sovereign Heaven, Wei Yun secara tidak sengaja diracuni oleh racun korupsi darah dalam pertempuran besar, dan dia akhirnya jatuh. Masalah ini masih menjadi simpul hati Wei Liang sampai hari ini. Sebenarnya, bukan hanya Wei Liang, masing-masing dan setiap pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang hadir memiliki mata yang agak basah. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang hadir semuanya berasal dari yang lemah juga. Bertarung dengan sengit selama beberapa ribu tahun, siapa yang tidak memiliki beberapa orang yang dicintai dan teman yang mati di sekitar mereka. Sekarang, mereka menemukan cara untuk menyelesaikan racun korupsi darah, tetapi orang yang mereka cintai dan teman-teman tidak dapat kembali lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan perubahan emosi? Ye Yuan, kamu menemukan cara untuk menyelesaikan racun korupsi darah. Tidak ada jasa yang lebih besar. Dan Fei berkata dengan wajah serius. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menemukannya, tetapi metode ini tidak dapat diterapkan dalam skala besar sama sekali. Untuk memperbaiki baskom Blut of Flame Crystal ini, itu sudah menghabiskan sepertiga dari esensi darah ras darah. Baskom Blut of Flame Crystal ini paling banyak dapat mengobati korupsi darah seribu orang. Racun, bahkan jika efek dari esensi darah Saint-Soverein 100 Suns lebih kuat, paling banyak bisa mengobati lima ribu orang. Setelah itu, itu akan menjadi tidak berguna. Esensi darah ras darah terlalu sulit didapat. Petik 2 Saat ini, masalah terbesar masih esensi darah ras darah itu. Kristal darah api ini adalah penemuan Ye Yuan sendiri. Bahan terpenting yang ditambahkan untuk meningkatkannya adalah esensi darah dari ras darah. Kali ini, meskipun dia memperoleh beberapa esensi darah berkualitas, itu masih terlalu sedikit dan tidak cukup untuk digunakan sama sekali. Dan ras darah tidak akan memberinya kesempatan seperti ini lagi. Ini juga untuk mengatakan bahwa lain kali seseorang diracuni, dia tidak akan memiliki cara untuk menyembuhkan. Saat ini, hanya tersisa setengah bulan sebelum batas waktu tiga bulan. Sisi ras darah masih meningkatkan pasukannya. Jumlah pasukan saat ini sudah melampaui 25 ribu orang. Sementara di sisi manusia, hanya tersisa sekitar 40 ribu orang. 40 ribu orang ini sudah menjadi batas yang dapat ditransfer oleh Heaven One Alliance. Setelah lorong spasial terungkap, di atas penghalang surga absolut di sana, ras darah meluncurkan serangan yang sangat sengit. Itu demi tidak membiarkan Front Selatan memindahkan pasukan. Jika penghalang surga absolut dilanggar, apakah lorong spasial rusak atau tidak tidak akan memiliki banyak arti lagi. Oleh karena itu, urusan Perang Front Utara saat ini hanya tersisa satu pertempuran terakhir. Entah berhasil atau mati mencoba. Pertempuran besar terakhir, hampir 10 ribu orang tewas. Di antara mereka, sebagian besar diracuni oleh racun korupsi darah. Saat ini, di ketentaraan, hanya ada 4 hingga 5 ribu orang yang diracuni oleh racun korupsi darah. Bagus, kita bisa melakukan pertempuran besar terakhir. Mengesampingkan. Betapa pentingnya kristal darah api, bahkan untuk pertempuran ini, Anda juga telah memberikan pencapaian yang luar biasa. Anda baru saja memasuki aliansi selama lebih dari sebulan tetapi sudah membuat 4 kontribusi ajaib. Bicaralah, imbalan apa yang kamu butuhkan. Kata Danfei. Berbicara sampai di sini, Danfei juga harus menghela nafas dengan kekaguman. Dalam waktu satu bulan plus, Ye Yuan pertama kali menembus garis depan pertahanan ras darah, memicu hukuman surgawi untuk mengirim informasi. Kemudian dia menciptakan panah yang membalikkan perang. Kemudian, dia membunuh Saint Sovereign Hundred Suns serta banyak Ciliarx. Terakhir, Anda bahkan menciptakan Blood of Flame Crystal. Empat pencapaian besar ini, salah satunya adalah misi yang hampir mustahil untuk dicapai. Menyebutnya empat pencapaian ajaib yang luar biasa juga tidak berlebihan. Namun, empat pencapaian ajaib yang luar biasa ini terjadi pada Ye Yuan saja. Danfei telah berjuang selama bertahun-tahun dan membuat prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, dibandingkan dengan empat pencapaian ajaib besar Ye Yuan, itu masih sangat pucat jika dibandingkan. Dan Ye Yuan hanya menyelesaikan ini dalam waktu kurang dari satu bulan. Dia harus mengakui bahwa jika tidak ada Ye Yuan, aliansi satu surga mungkin akan kesulitan untuk bertahan kali ini juga. Seluruh surga lengkap Grand Bright Jade mungkin akan jatuh ke tangan musuh. Pencapaian semacam ini bukanlah posisi komandan besar yang sangat sedikit yang cukup untuk menjadi hadiah. Tapi, untuk menggunakan hadiah apa, danfei benar-benar tidak bisa memikirkannya. Karena itu, dia hanya bertanya pada Ye Yuan sendiri. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, saya ingin memasuki sekte pengobatan ekstrim dan menelusuri semua alkimia klasik sekte. Danfei terkejut dan berkata, hanya ini. Dia berpikir bahwa Ye Yuan akan menuntut harga yang selangit, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya hanya memiliki permintaan ini. Tentu saja, catatan alkimia sekte pengobatan ekstrim tidak bisa dibaca dengan teliti oleh semua orang. Ingin masuk dan membaca secara ekstensif, seseorang harus memiliki status yang memadai. Tapi ini terlalu mudah bagi Heaven One Alliance. Selain itu, dibandingkan dengan pencapaian ajaib yang dibuat Ye Yuan, itu sama sekali tidak layak disebut. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dengan serius dan berkata, hanya ini. Tentu saja, saya juga tidak akan membiarkan sekte pengobatan ekstrim menderita kerugian. Saya memiliki beberapa klasik alkimia di tangan saya juga. Saya akan membuat salinan dan mengembalikannya ke sekte pengobatan ekstrim. Petik 2. Kalimat ini membuat semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Tembakan besar yang hadir semuanya bukan orang bodoh. Ye Yuan bisa menggunakan teknik akupuntur yang menantang surga seperti Xuan Jin Nine Leaves. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami pertemuan kebetulan. Tapi kesempatan beruntung semacam ini milik mereka yang mendapatkannya. Orang lain tidak bisa mengoreknya. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat murah hati untuk mengeluarkannya sebagai pembayaran kepada sekte pengobatan ekstrim? Bab 2827, biarkan aku mencoba. Hahaha, sembuh. Tidak ada racun korupsi darah di tubuhku sama sekali. Leven mengira aku pasti sudah mati. Saya tidak berharap bahwa saya sebenarnya tidak mati. Petik 2. Komandan besar Ye Yuan perkasa. Komandan hebat Ye Yuan luar biasa. Panglima besar Ye Yuan memberikan jasa yang luar biasa. Dia benar-benar pahlawan hebat surgawi kita. Setelah satu korban racun korupsi darah demi satu disembuhkan, seluruh Kam Heaven One mendidih dengan kegembiraan. Sebelumnya, bahkan jika racun korupsi darah ditekan, Kam belum pernah segila ini sebelumnya. Semua prajurit Heaven One sepertinya sedang mengadakan karnaval. Tidak ada yang mengira bahwa racun korupsi darah benar-benar dapat disembuhkan suatu hari nanti. Ini seperti penyakit terminal yang disembuhkan sepenuhnya. Perasaan putus asa untuk mendapatkan kehidupan baru sudah cukup untuk membuat orang bersemangat sampai mereka menjadi gila. Oleh karena itu, prestisi Ye Yuan di ketentaraan mencapai puncaknya dalam sekejap. Para prajurit yang disembuhkan praktis menganggap Ye Yuan sebagai dewa. Rintangan sulit yang tidak dapat diatasi selama ribuan tahun telah diatasi oleh Ye Yuan. Penyakit mematikan yang belum pernah disembuhkan oleh siapapun telah disembuhkan olehnya. Zhao Chen memeluk Yao Yiping dan berkata dengan gelisah, Kaka yang baik, kita bisa bertarung berdampingan lagi di masa depan. Kali ini, kita harus menggabungkan kekuatan dengan benar dan membunuh sampai ras darah gemetar di sepatu bot mereka. Petik 2 Yao Yiping menganggup dengan gelisah dan berkata, Bos, yakinlah. Kami telah mengumpulkan cukup kekuatan kali ini. Kami pasti akan memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada para ras darah. Ini semua berkat Komandan Besar Ye. Tanpa dia, kita tidak perlu berperang lagi, kata Zhao Chen. Komandan Besar Ye benar-benar surgawi. Sesuatu yang tidak dicapai oleh sekte pengobatan ekstrim selama ribuan tahun, dia melakukannya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Menyebut Ye Yuan, Kiao Yiping dan saudara-saudara di sekitarnya semuanya sangat hormat. Rasa hormat semacam ini datang dari lubuk hati. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ye Yuan menggunakan satu demi satu keajaiban dan menaklukkan semua orang. Menggunakan waktu setengah bulan, Ye Yuan memimpin Xiao San dan yang lainnya dan sepenuhnya menyembuhkan lebih dari 4.000 tentara di tentara yang terkena racun korupsi darah. Pada saat ini, sudah ada kurang dari sebulan tersisa dari lorong spasial yang sepenuhnya stabil. Selanjutnya, ras darah masih terus mengirimkan kekuatan besar melalui lorong spasial. Awar mengalir tanpa penundaan. Setelah mengalami kegembiraan paling awal, Awan kesedihan mulai menyelimuti Eselon atas. Tidak bisa berlarut-larut lagi. Front Selatan telah mengirim berita bahwa perang sangat sulit, dan korbannya sangat banyak. Beberapa saat yang lalu, Hegemon Wintunder terluka oleh Hegemon Si dari ras darah, lukanya sangat parah. Front Selatan di sana memindahkan 10.000 orang lagi. Ini sudah batasnya, dan Faye berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, ekspresi dari pusat kekuatan Kaisar Rilem yang hadir berubah satu demi satu. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Hegemon terluka parah. Nasib tragis perang Front Selatan bisa dilihat. 10.000 orang ini bahkan terjepit melalui celah-celah di antara gigi mereka. Lagi pula, begitu Front Utara hilang, penghalang surga absolut juga akan kehilangan makna keberadaannya. Selama periode waktu ini, ras darah memiliki tiga pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang datang melalui lorong spasial. Perang kali ini mungkin akan lebih sulit. Zhuocen mengatakan hal yang sama dengan ekspresi khawatir. Tidak peduli seberapa sulit, kita harus berjuang juga. Bahkan jika pasukan Front Utara kita bertarung sampai prajurit terakhir, kita harus menghancurkan lorong spasial juga. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terpikirkan. Dan Faye berkata dengan tegas. Dia mengerti bahwa pertarungan ini akan lebih menyedihkan daripada pertempuran sebelumnya. Karena pertarungannya, kedua belah pihak tidak punya jalan keluar lagi. Terutama aliansi Surga 1. Oleh karena itu, bahkan jika itu dan Faye, panglima tertinggi ini, dia juga siap untuk mati dalam pertempuran. Zhuocen menganggupkan kepalanya dan berkata, berjuang. Tentu harus berjuang. Tidak ada yang takut mati. Tapi saat ini, masalah yang paling krusial adalah bagaimana kita bisa menghancurkan lorong spasial. Menurut pertemuan terakhir, kita tidak bisa mendekati lorong spasial sama sekali. Kali ini, harapannya bahkan lebih suram. Saat kata-kata ini keluar, bahkan Dan Faye pun terdiam. Dalam pertempuran besar terakhir, 15 orang bertarung dengan 10 kekuatan Kaisar Rilem dari Ras Darah, tetapi mereka masih tidak menang. Sekarang, pihak lain menambahkan tiga lagi. Itu secara alami bahkan lebih mustahil. Mereka bahkan tidak bisa melakukan kontak dengan lorong spasial, apalagi berbicara tentang menghancurkannya. Ming Yi, 50 ribu pasukan versus 30 ribu pasukan, seberapa percaya diri kamu? Dan Faye tiba-tiba melihat ke arah Ming Yi dan bertanya. Dia adalah komandan tertinggi pasukan Saint Sovereign dan tentu saja memiliki kualifikasi untuk ambil bagian dalam konferensi ini juga. Selain dia, ada juga enam komandan hebat, termasuk Ye Yuan. Meskipun tentara Saint Sovereign adalah umpan meriam, jika pihak tentara menang, dan pusat kekuatan Kaisar Rilem di sana bertahan, mereka juga bisa menghancurkan lorong spasial. Ekspresi Ming Yi agak canggung saat dia berkata, jujur saja, bahkan tidak 30 persen. 30 ribu pasukan ini semuanya elit di antara para elit, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Meskipun kami menyelesaikan racun korupsi darah, masih sangat sulit untuk membunuh mereka. Keyakinan 30 persen ini masih karena Ye Yuan membunuh Yuan Zheng tiga orang dan hampir setengah dari Ciliarx. Jika tidak, kami bahkan tidak memiliki kepercayaan 10 persen. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Ye Yuan, penuh rasa terima kasih. Ye Yuan membunuh Yuan Zheng tiga orang dan para Ciliarx itu tidak hanya melampiaskan frustrasi dengan begitu sederhana. Itu juga sangat penting secara strategis. Kekuatan tempur orang-orang ini secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Dan mereka juga memainkan efek jarum penstabil laut di pasukan Saint Sovereign Heaven. Ye Yuan membunuh mereka sama dengan menghancurkan Panji Perang Ras Darah. Itu sangat penting. Alasan mengapa pertempuran sebelumnya menderita kerugian besar adalah karena letusan racun korupsi darah di satu sisi. Di sisi lain, itu karena kekuatan tempur Ras Darah sangat kuat. Di depan Ye Yuan dan Yang King, orang-orang ini secara alami terlalu lemah untuk menghadapi persaingan. Tapi, bagi prajurit biasa, kekuatan tempur Ras Darah itu kuat. Dan di pihak Heaven One Alliance, mayoritas dipindahkan sementara. Mereka jauh lebih buruk dalam hal kekuatan tempur. Namun, karena Ye Yuan, kekompakan seluruh pasukan mencapai puncaknya saat ini. Mendengar kata-kata Ming Yi, ekspresi dan Fei menjadi sedikit lebih buruk. Mungkinkah benar-benar tidak ada harapan sama sekali? Semua orang terdiam. Kenapa tidak? Aku mencobanya. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan yang seperti kematian. Ketika semua pembangkit tenaga Kaisar Rilem mendengar itu, mereka melihat satu demi satu. Yang berbicara justru Ye Yuan, Anda, pertarungan hebat semacam ini, fungsi apa yang bisa kamu mainkan sendiri? Dan Fei menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi pertempuran hebat dari beberapa puluh ribu surga Saint Sovereign. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan penyelesaian besar True Sovereign Heaven akan dibombardir menjadi residu juga. Apa gunanya hanya Ye Yuan? Ye Yuan, guru tahu bahwa kamu memiliki niat baik. Namun, keajaiban tidak bisa terjadi berulang-ulang. Pertempuran hebat kali ini, Anda tidak ambil bagian di dalamnya. Saat ini, hanya Anda yang dapat mengambil esensi darah-ras darah, dan menyisikannya untuk digunakan nanti. Menyelamatkan lebih banyak teman adalah hal yang benar untuk dilakukan, kata Zuo. Chen, Ye Yuan adalah harta karun. Dia tidak bisa mati. Pada saat itu, begitu dia ditargetkan oleh surga penguasa sejati, itu akan sangat berbahaya. Metode penyempurnaan kristal darah api, serta teknik akupuntur baru, Ye Yuan telah memberikannya kepada Xiao San dan yang lainnya. Tapi, tanpa Ye Yuan, mereka tidak dapat menekan esensi darah-ras darah itu. Mereka secara alami tidak dapat memperbaiki kristal darah api. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Maksudku, aku punya cara untuk menghancurkan lorong spasial. Tapi prasyaratnya adalah aku bisa mencapai lorong spasial di sana. Oleh karena itu, saya membutuhkan semua orang untuk membantu saya menahan pembangkit tenaga darah ras. Bab 2828, pertempuran menentukan dimulai, situasi putus asa surga. Lebih dari selusin sosok saat ini bergerak cepat di udara. Pertempuran hebat itu berada di titik ledakan. Lusinan angka ini secara alami adalah 15 pusat kekuatan Kaisar Rilem dari surga satu. Saya katakan, kami menyematkan semua harapan pada Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Bukankah itu menganggap hal-hal sedikit terlalu sepele? Kata Lu Feng. Lu Feng adalah sosok nomor tiga tentara surga satu, statusnya kedua setelah dan Fei dan Zuo Chen. Meskipun Ye Yuan bergabung dengan aliansi belum lama ini, dia memberikan jasa yang luar biasa dan menciptakan terlalu banyak keajaiban yang mustahil. Situasi saat ini, selain berjudi, kita juga tidak punya pilihan lain. Huhu, Wei Liang, apakah kamu tidak menolek ke arah Ye Yuan sebelumnya? Mengapa anda berbicara untuknya sekarang? Dan Fei mencibir. Wajah tua Wei Liang memerah, dan dia berkata, bagaimanapun, aku merasa anak ini percaya diri. Lu Feng mendengus dingin dan berkata, bagaimana mungkin Saint Sovereign Heaven tengah bisa menghancurkan lorong spasial? Ingin menghancurkan lorong spasial? Itu setidaknya harus mengumpulkan serangan kekuatan penuh dari 5.000 Saint Sovereign Heaven sebelum itu bisa dicapai. Petik 2 Dan Fei menganggup dan berkata, Di Ye Yuan di sana, itu hanya solusi yang lahir dari keputusasaan. Kursi ini tidak menyimpan banyak harapan. Tentara Saint Sovereign Heaven juga tidak memiliki harapan. Yang terpenting tetap di pihak kita. Pada saat itu, saya akan mengikat dua kaisar langit yang luas dan menciptakan kesempatan untuk Anda semua. Begitu ada kesempatan, kalian segera keluar dari medan perang dan pergi menghancurkan lorong spasial. Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa Dan Fei berencana untuk menukar secercah kesempatan dengan kematian. Tiba-tiba, sosok melintas, dan lebih dari 10 sosok menghalangi jalan. Ekspresi Dan Fei menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Li He, pertempuran ini, tidak ada istirahat sampai kita mati. Yang di depan justru adalah pemimpin ras darah, Li He. Dan Fei, kamu dan aku juga sudah dianggap kenalan lama. Bisakah kita masih tidak saling mengenal? Dengan kekuatan kita, paling-paling kita bisa binasa bersama. Tapi, setelah kamu mati, kursi ini tidak akan mati. Li He berkata dengan senyum santai. Hanya ada begitu banyak pembangkit tenaga kaisar rilem. Dan Fei dan Li He juga musuh lama, saling mengenal. Jika pembangkit tenaga listrik kaisar rilem biasa diancam seperti ini, maka mereka pasti akan takut. Tapi ancaman semacam ini sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman bagi ras darah. Itu karena mereka tidak bisa membunuh lawan. Huh, apakah kamu akan mati atau tidak, kita hanya akan tahu setelah bertarung. Dan Fei berteriak dingin dan hendak menyerang. Tapi Li He tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, dan Fei. Lawan Anda bukan hanya kursi ini saja. Kali ini, kursi ini bahkan menemukanmu lawan. Saat berbicara, ada getaran di kehampaan. Sosok elegan lainnya melangkah keluar dari kehampaan. Melihat kedatangannya, pupil dan Fei mengerut, dan dia menghirup udara dingin dan berkata, pakaian teratai. Seorang wanita mengenakan jubah panjang berwarna darah, memberi orang perasaan dingin tapi menakjubkan. Dia memandang dan Fei, menggunakan nada bicara saat dia berkata dengan dingin, dan Fei, kursi ini telah datang, jadi kamu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan lorong spasial. Menyerah pada ini, mundur sekarang, dan kursi ini masih bisa meninggalkanmu dengan hidupmu. Ekspresi dan Fei sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, bermimpilah. Bahkan jika aku mati, kursi ini juga tidak akan membiarkan perlombaan darahmu berhasil. Lotusware acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Lupa memberitahumu, tapi Lord May sudah memasuki lorong. Dia akan tiba paling lama sehari. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua pembangkit tenaga surgawi berubah dengan liar. May adalah salah satu Kaisar Sakra 10 Surga dari ras darah. Saint Sovereign Heaven Realm, 100 peringkat teratas disebut Saint Sovereign Hundred Sons. Sementara Kaisar Sakra Heaven Realm memiliki peringkat yang sama, itu adalah Kaisar Sakra 10 Surga. Kaisar Sakra 10 Surga, mereka adalah 10 orang terkuat di alam surga Kaisar Sakra. 10 orang ini adalah tokoh utama yang reputasinya benar-benar dapat mengguncang langit, kekuatan mereka sangat hebat hingga ekstrim. May menduduki peringkat ke-10. Dia adalah seorang tukang daging yang terkenal, kekuatannya luar biasa. Pembangkit tenaga Heaven One yang mati di tangannya terlalu banyak untuk dihitung. Mungkin memasuki lorong spasial menunjukkan bahwa lorong spasial sudah sangat stabil. Perlombaan darah mengirimnya, itu untuk memainkan peran menstabilkan dunia. Jika dia benar-benar datang, maka pertempuran ini tidak lagi menegangkan. Jika kamu merasa bahwa kamu dapat mengambil lorong dari tangan kursi ini dalam sehari, maka kamu bisa datang dan mencobanya dengan baik. Lotusware masih berkata dengan dingin. Tapi Danfei sudah terbakar dengan kecemasan di hatinya. Sama sekali tidak ada harapan baginya mengenai hal ini. Kekuatan Lotusware, dia jelas tentang hal itu. Dia bahkan 30% lebih kuat dari Lihei. Kedua kelas berat yang hebat ini bergabung, pihak mereka di sini sama sekali tidak memiliki harapan. Kalau begitu hanya mengandalkan pasukan Saint Sovereign Heaven di sisi itu. Tapi, dengan stabilitas lorong saat ini, 5.000 orang mungkin tidak akan bisa menghancurkannya juga. Bahkan jika mereka bisa menjatuhkannya, bisakah mereka melewatinya? Mungkinkah surga benar-benar ingin surga satu benua saya binasa? Gelombang keputusasaan tidak bisa membantu bangkit di hati Danfei. Tiba-tiba, sebuah sosok melintas di benaknya. Ye Yuan. Dia mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan lorong spasial. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Tidak, itu tidak mungkin. Surga Saint Sovereign yang sangat kecil, tidak mungkin menghancurkan lorong spasial yang stabil seperti itu. Tapi anak ini telah menciptakan keajaiban berkali-kali. Mungkin kali ini, dia bisa melakukannya juga. Tidak tahu mengapa, sedikit harapan muncul di hati Danfei. Dia berharap bocah ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Tiba-tiba, tatapannya menjadi dingin, dan dia berteriak dengan keras, semuanya, ikuti aku untuk membunuh musuh. Demi kemuliaan surga, tidak ada penyesalan dalam kematian. Tidak ada penyesalan dalam kematian. Semua pembangkit tenaga Kaisar Rilem berseru serempak, menyerbu menuju perlombaan darah. Hahaha, kalian sekelompok sampah ras darah. Kakekmu yang berkata sebelumnya, setelah menerobos surga penguasa sejati, aku pasti akan membunuh kalian semua sampai kalian menangis untuk ayah dan ibumu. Lemah, terlalu lemah. Di atas kekosongan, itu adalah jarak dekat. Tentara surga satu dan tentara ras darah bertempur dalam jarak dekat. Pembunuhan itu sangat tragis. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak harus menaklukkan atau mati. Tidak ada jalan mundur sama sekali. Setiap prajurit berjuang untuk hidup mereka. Tombak panjang Yang King dipenuhi dengan tekad yang mengjulang, membunuh tiga surga penguasa sejati ras darah sampai mereka terus kehilangan tempat. Oleh karena itu, dia mulai pamer lagi. Terakhir kali, setelah Ye Yuan memberikan perawatan untuknya, Yang King mendapat berkah datang kepadanya dalam penyamaran kemalangan dan akhirnya menembus lapisan terakhir kertas kaca jendela, menerobos ke alam surga penguasa sejati. Setelah mencapai True Sovereign Heaven, kekuatan tempur Yang King melonjak dan bisa langsung berurusan dengan pusat kekuatan True Sovereign Heaven tengah. Sekarang, dia bertarung sendiri dengan tiga puncak besar True Sovereign Heavens yang lebih rendah. Dia membuat lawannya kewalahan sampai mereka tidak bisa bernafas. Saat dia sedang senang dengan dirinya sendiri, raungan naga memotong cakrawala, menabrak salah satu surga penguasa sejati. Ledakan. Surga penguasa sejati yang lebih rendah itu langsung dihancurkan menjadi awan kabut darah. Komandan besar Ye Yuan perkasa dan mendominasi. Kekuatan tempur komandan agung Ye Yuan tidak tertandingi, mendominasi dunia. Bunuh, bunuh, bunuh. Perlombaan darah hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar, bunuh. Petik 2 Setelah pukulan, serangkaian sorakan hirup pikup datang. Semangat tentara Heaven One naik ke puncak sekaligus. Saat ini, Ye Yuan telah menjadi pilar spiritual dari pasukan Heaven One. Setiap gerakan dan tindakannya mempengaruhi moral para prajurit. Pukulan ini sebelumnya, Ye Yuan membunuh surga penguasa sejati sebagai surga penguasa suci. Seberapa mengesankan dan mendominasi itu? Karenanya, momentumnya melonjak. A.R.H.H. Ye Yuan, kamu merebut pusat perhatian Soverein Azureski lagi. Penguasa ini tidak akan membiarkanmu pergi. Yang King berteriak aneh. Pukulan Ye Yuan memang mendominasi barusan. Tapi, mampu membunuh surga penguasa sejati dengan satu pukulan adalah karena Yang King menghabiskan sebagian besar energi lawan. Hanya saja para prajurit itu tidak peduli sama sekali. Orang itu dibunuh oleh Ye Yuan. Mereka mengakui Ye Yuan. Yang King awalnya senang dengan posturnya tetapi dibayangi oleh Ye Yuan sekaligus. Dia tidak bisa menahan depresi yang ekstrim. Bab 2829, yakinlah, saudara-saudara. Semua komandan True Soverein Heaven, bunuh bocah itu dengan cara apapun. Blood Spirit jelas menyadari bahaya Ye Yuan juga. Pada saat pertama Ye Yuan meledak, dia memberi perintah untuk membunuh Ye Yuan. Tapi sejumlah besar pembangkit tenaga listrik True Soverein Heaven berkerumun di sekitar Ye Yuan. Para komandan itu, para komandan besar, serta Ming Yi, panglima tertinggi ini, tampaknya telah melepaskan komando 4, berkumpul di sekitar Ye Yuan satu demi satu. Adik Ye, Agung ini akan mengembalikan kehidupan ini kepadamu. Semoga Anda tidak mengecewakan Agung ini. Petik 2 Song Miao, apakah kamu gila? Huhu, hidupku ini bukan lagi milikku sejak lama. Selama itu bisa menghentikan pertumpahan darahmu, untuk apa hidup yang malang itu diperhitungkan. Song Miao langsung memisahkan diri dari medan perang dan bertarung bersama dengan ras darah True Soverein Heaven dengan kekuatan yang sama. Kedua orang itu bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, melihat daging dan darah. Pada saat ini, Song Miao tidak menahan sedikitpun. Itu benar-benar gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawanya. Bukan hanya Song Miao, Ming Yi sudah lama bentrok dengan panglima ras darah, Blood Spirit. Dua pembangkit tenaga Kaisar Rilem setengah langkah yang hebat bertempur sampai langit menjadi gelap dan bumi meredup. Blood Spirit ingin menerobos Ming Yi dan membunuh Ye Yuan, Momok ini, tetapi secara paksa disegel oleh Ye Yuan dengan gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawa. Dia tidak punya waktu luang untuk hal-hal lain sama sekali. Perlombaan darah tidak takut mati, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka membiarkan orang lain membunuh mereka dengan bebas. Pembangkit tenaga listrik seperti Ming Yi, selama diberi kesempatan, dia akan sepenuhnya melenyapkan Blood Spirit. Kekuatan Blood Spirit adalah setingkat di atas Ming Yi. Tapi Ming Yi tidak peduli tentang terluka sama sekali dan bahkan tidak peduli diracuni dengan racun penghancur darah. Dia benar-benar memiliki gaya bertarung yang tidak memperdulikan nyawanya. Roh darah sangat terkejut di dalam hatinya. Apakah orang-orang ini semua gila? Kultivasi mencapai alam kuasi kaisar, seberapa sulitkah itu? Orang-orang ini sebenarnya tidak ragu untuk mati. Dalam sekejap, tubuh Ming Yi penuh dengan bekas luka. Sementara itu, Blood Spirit hampir hancur berantakan olehnya beberapa kali. Zang tua, aku akan mengunci orang ini. Anda tidak perlu peduli tentang saya. Langsung ledakkan kami berdua. Santo Sovereign Heaven Heaven satu pembangkit tenaga listrik menggunakan semua kekuatannya dan mengunci ras darah atas Saint Sovereign Heaven, membuatnya tidak bisa bergerak. Zang tua meneteskan air mata, tetapi dia membanting pukulan tanpa ragu sedikitpun. Blood King plus Heaven One Saint Sovereign Heaven segera berubah menjadi ketiadaan. Pembunuhan semacam ini terjadi di mana-mana. Medan perang itu seperti penggiling daging. Saint Sovereign Heavens yang kuat terlalu lemah untuk menghadapi persaingan di bawah penggiling daging ini. Pembangkit tenaga Heaven One sama sekali tidak peduli dengan kematian. Bahkan jika itu adalah kematian, mereka juga harus membuat luka serius pada darah. Meskipun tentara ras darah semua adalah pembangkit tenaga elit, mereka tidak tahan dengan kegilaan tentara surga satu juga. Jumlah pasukan Heaven One dapat terlihat berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, mereka tidak peduli sama sekali. Terutama tentara di sekitar Yeyuan, ketika salah satu dari mereka mati, mereka akan digantikan oleh yang lain. Mereka seperti pisau tajam satu demi satu, menusuk dengan kejam ke dalam pasukan ras darah, merobek celah di pasukan ras darah dengan sangat cepat. Ledakan. Pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven langsung dimusnahkan oleh ras darah. Otot-otot di wajah Yeyuan berkedut, tetapi tangannya tidak melambat, mengeluarkan ras darah Saint Sovereign Heaven dengan masing-masing satu pukulan. Selama dia tidak bertemu dengan surga penguasa sejati, dia hanya seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba di pasukan ras darah, memotong semua perlawanan. Namun, surga penguasa sejati di sekitarnya berkurang satu per satu. Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Kemampuan apa yang dia miliki untuk benar-benar dapat membuat orang-orang ini mempercayakannya dengan hidup dan mati. Demi satu kalimatnya, para prajurit Heaven Wan menggunakan hidup mereka untuk mengukir jalan berdarah. Iya, pembunuhan hirupi kuk seperti itu adalah demi membunuh celah di pasukan ras darah untuk membiarkannya menyerang. Mingyi, Song Miao, Zhao Chen, Kiao Yiping, dan bahkan Xiao San dan Dao Chen, mereka semua bertahan di sisinya. Semua 50 ribu pasukan mengabaikan hidup mereka, hanya demi membuka jalan baginya. Hati Yeyuan meneteskan darah. Hahaha, Komandan Besar Ye, nyawa Kiao Yiping diberikan olehmu. Saya akan mengembalikannya kepada Anda sekarang. Komandan Besar Ye, kamu harus menghancurkan lorong spasial dan menunjukkan kekuatan surgawi kita. Kiao Yiping sudah lama terluka dan diambang kematian. Saat ini, esensi surgawi mekar di tubuhnya, dunia kecilnya runtuh dengan ledakan keras, langsung meniup darah di seberangnya menjadi beberapa bagian. Blutkin itu masih ingin mengembun kembali, tetapi dia dibunuh oleh Zhao Chen dengan satu pukulan dan benar-benar musnah. Kiao Yiping itu, yang diselamatkan oleh Yeyuan, benar-benar mati kali ini. Zhao Chen meneteskan air mata, tetapi tatapannya sangat tegas. Jelas, dia sudah lama terbiasa dengan kehidupan dan kematian seperti ini. Di medan perang, mereka sama sekali bukan pembangkit tenaga Saint Exalt, hanya Umpan Meriam. Jika kematian Umpan Meriam bisa memiliki arti, itu juga cukup bagus. Mereka tidak mampu menghadapi hidup dan mati. Hanya saja mereka tidak rela mati tidak cakap di ranjang sakit. Yeyuan mengatupkan rahangnya rat-rat dan berkata dengan suara serius, kakak yang baik, Yeyuan tidak akan mengecewakanmu. Di sana, Blood Spirit juga menyadarinya. Ekspresinya berubah, dan dia berteriak keras, abaikan yang lain. Semuanya, hentikan Yeyuan bagaimanapun caranya. Di bawah perintahnya, tiba-tiba ada banyak kekuatan ras darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Yeyuan. Hanya saja dia tidak peduli. Surga berdaulat sejati itu semua ditahan. Selama surga penguasa sejati tidak mengganggunya, dia akan bisa bergegas. Aura Yeyuan meroket, satu kekuatan tinju demi satu menembak keluar, mirip dengan tepukan guntur. Saint Sovereign Heavens ras darah mati dalam gelombang. Dengan seberapa kuat ras darah itu, para prajurit itu juga tidak pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan sebelumnya. Untuk sesaat, mereka benar-benar ditakuti oleh Yeyuan. Siapa yang datang untuk mencari asap mereka? Yeyuan berteriak dengan dingin, sosoknya tiba-tiba bergegas ke depan, mirip dengan Dewa Iblis. Prajurit ras darah di depan benar-benar membuka jalan tanpa sadar dan membiarkan Yeyuan bergegas. Ketika Blood Spirit melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan waspada dan marah, apakah kalian semua babi? Bunuh dia! Bunuh dia! Meskipun dia juga tahu bahwa bahkan jika Yeyuan bergegas, tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada lorong spasial juga. Tapi ketakutan terhadap Yeyuan di dalam hatinya masih membuatnya gelisah. Tetapi, bahkan jika dia gelisah, tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Itu karena tentara ras darah sudah takut pada Yeyuan. Beberapa tahun ini, pertempuran ras darah selalu luar biasa. Mereka belum pernah mengalami pertarungan yang begitu pahit sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan Yeyuan sudah membuat mereka ketakutan. Sebaliknya, pasukan Heaven One memiliki momentum yang tak terhentikan dan tidak takut mati, dan benar-benar menekan ras darah untuk beberapa waktu. Seseorang harus memilih kesemek yang lembut untuk diuleni. Perlombaan darah Saint Sovereign Heavens juga jelas di hati mereka bahwa bahkan jika Yeyuan pergi, itu juga tidak berguna. Kalau begitu, biarkan dia pergi. Selama yang lain tidak pergi, tidak mungkin bagi Yeyuan sendirian untuk menghancurkan lorong spasial. Yeyuan meninju lagi, langsung memusnahkan tiga ras darah Saint Sovereign Heavens di depannya yang tidak menginginkan hidup mereka. Sudah tidak ada orang di depan. Tentara ras darah terbunuh sampai dia melewatinya. Dia akhirnya keluar. Mingyi menemukan adegan ini juga. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia berkata dengan ekstasi liar, Yeyuan, cepat dan pergi. Serahkan sisi ini pada kami. Yeyuan, itu dipercayakan padamu. Bahkan jika aku menghabiskan setetes darah terakhirku, lagu ini tidak akan membiarkan mereka maju satu langkah juga. Song Miao berkata dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Yeyuan menganggup dengan serius dan berkata dengan suara serius, semuanya, yakinlah. Yey ini pasti tidak akan membiarkan darah saudara laki-laki mengalir dengan sia-sia. Petik 2. Selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia menghilang di depan semua orang. Bab 2830, ini begitu-begitu. Teknologi. Lotusware berteriak dengan lembut, lampu merah menyala di jari mungilnya. Kekuatan mengerikan langsung meledak di udara. Dan Faye, yang merupakan lawannya, langsung terpesona. Dan Faye memuntahkan darah dari mulutnya. Tidak ada titik yang tidak bercacat di tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Lotusware, dia melepaskan semua kemampuannya dan juga tidak bisa menang. Kursi ini tahu rencanamu. Kamu sangat pekerja keras, tetapi hanya berdasarkan kekuatanmu. Kamu tidak dapat mengikat kursi ini. Lotusware memandang dan Faye, kata-katanya membawa ejekan samar. Dia secara alami tahu tentang rencana dan Faye. Hanya saja sejak dia datang, tidak ada lagi harapan untuk Heaven One Alliance. Dan Faye sudah menggunakan jurus pamungkas terakhirnya, tapi dia masih belum bisa menandingi Lotusware. Li He dibebaskan. Zuo Chen dan Lu Feng bergandengan tangan sebelum mereka nyaris tidak berhasil melawannya. Adapun sisanya, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Pembangkit tenaga kaisar realm Heaven One Alliance semuanya telah jatuh ke dalam krisis. Dalam waktu kurang dari beberapa saat setelah Dan Faye meninggal, Lotusware akan bebas, dan bahkan lebih putus asa bagi yang lain. Dan Faye memiliki pandangan tegas, dan dia berkata dengan dingin, ini hanya kematian. Selesai berkata, dia mengabaikan luka di tubuhnya dan menerobos ke arah lorong spasial lagi. Tujuannya bukan untuk membunuh Lotusware. Itu hanya untuk menghancurkan lorong spasial. Sayangnya, dia tidak bisa melewati Lotusware. Tiba-tiba, sosoknya berhenti. Lotusware juga sedikit mengernyit dan berkata, Men, ada ikan yang lolos dari jaring. Blood spirit, orang ini, benar-benar tidak berguna. Hati Dan Faye bergejolak, mengetahui bahwa Ye Yuan yang bergegas. Pembangkit tenaga kaisar realm bisa merasakan langit dan bumi. Perasaan surgawi mereka mencakup radius yang sangat luas. Saat Ye Yuan datang, mereka menemukannya. Dan Faye membangunkan dirinya, tidak diragukan lagi melihat harapan di tengah keputus asaan. Melihat penampilan Dan Faye, Lotusware berkata dengan nada menghina, Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Surga Saint Sovereign yang sangat kecil, bahkan jika dia mencapai lorong spasial di sana, apa yang bisa dia lakukan? Terlebih lagi, kursi ini sudah merasakan bahwa Lord Mei sudah tidak jauh dari pintu masuk lorong. Alice dan Faye sedikit berkerut. Ini bukan kabar baik. Begitu Mei tiba, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan untuk mengakses surga tertinggi, hanya ada kematian juga. Melihat perubahan ekspresi Dan Faye, Lotusware berkata dengan senyum ringan, Sepertinya kamu masih menyimpan harapan pada anak kecil ini. Lupakan, kursi ini akan menghabisinya dan benar-benar memutus harapanmu. Ekspresi Dan Faye berubah liar, tapi sudah terlambat. Lotusware langsung menyerang. Dia hanya menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan mengejutkan merobek langit dan terbang langsung ke Ye Yuan. Pembangkit tenaga Emperor Fasthaven, bahkan jika itu hanya serangan biasa, melenyapkan Saint Sovereign Heaven yang kecil tidak membutuhkan usaha sama sekali juga. Dan Faye tidak ragu sedikitpun, melemparkan telapak tangannya dengan keras. Kekuatan menakutkan yang sama terbang keluar dengan cepat, ingin mencegat kekuatan Lotusware. Lotusware juga tidak menghentikannya, tersenyum sedikit. Dia berkata, tidak ada gunanya. Surga Saint Sovereign yang sangat kecil tidak berbeda dengan nyamuk. Bahkan jika kamu mencegatnya, gempa susulan sudah cukup untuk membunuhnya beberapa kali juga. Ledakan. Suaranya belum memudar ketika ledakan keras datang dari Cakrawala. Gelombang energi yang menakutkan itu tampak seperti kembang api, meledak sampai semua energi spiritual di langit bergetar tanpa henti. Pakaian teratai, kamu. Dan Faye sangat marah sampai ekstrim. Harapan yang baru saja dia lihat dicekik begitu saja. Dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa menantang surga Saint Sovereign Heaven, itu juga tidak mungkin untuk bertahan hidup di bawah gempa susulan semacam ini. He he, sedikit menarik. Anda sangat marah. Sepertinya Anda benar-benar peduli dengan anak kecil Saint Sovereign Heaven itu. Sekarang, apakah Anda merasa sangat putus asa? Lotusware memiliki tawa yang langka saat dia berkata. Melihat keputus asaan lawannya memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Bukan hanya dan Faye, wajah Heaven One Emperor Realms lainnya semuanya terlihat putus asa. Sepertinya anak kecil ini memang agak berbeda dari yang lain. Namun, sudah tidak ada gunanya. Tiba-tiba, ekspresi Lotusware berubah, dan dia berteriak kaget, men tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Aura Ye Yuan yang baru saja menghilang sebenarnya muncul kembali setelah menghilang. Selanjutnya, Aura Ye Yuan sudah sangat dekat dengan lorong spasial. Kecepatan yang begitu cepat. Sedikit kegembiraan liar muncul di wajah dan Faye. Anak yang hebat, kamu hebat. Mencapai alam kaisar, dan Faye tidak lagi memiliki suka atau duka sejak lama. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar ingin bertepuk tangan dengan gembira. Dia melihat ekspresi terkejut di wajah Lotusware dan merasa hebat. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius rencana Ye Yuan. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah menjadi miliknya, harapan terakhir aliansi surga satu. Lotusware mendengus dingin, sosoknya bergerak dan hendak bergegas menuju Ye Yuan. Tapi, bagaimana mungkin dan Faye mau menuruti? Sosoknya bergerak, menghentikan Lotusware. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, kedua orang itu bertarung bersama sekali lagi. Jauh, Ye Yuan melihat ke langit dengan rasa takut yang tersisa di hatinya juga. Gelombang-gelombang energi tadi terlalu menakutkan. Untungnya, dia menggunakan aturan spasial sebelumnya untuk melarikan diri dengan manuver licik, lolos dari bencana ini. Untuk Ye Yuan berani menepuk dadanya dan mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan lorong spasial, dia secara alami tidak berperahu. Pada kenyataannya, benar-benar tidak banyak di 33 surga yang bisa menandingi Mitian dalam hal pencapaian spasial. Mitian lahir dari kekacauan. Saat dia lahir, dia adalah Hegemon Rilem. Pada masa jayanya, dia pernah mengembangkan aturan spasial kerana penyelesaian besar, membubung ke langit dan membuat terowongan di bawah tanah. Dia mampu melakukan apa saja. Menghancurkan lorong spasial sama sulitnya dengan naik ke surga ke orang lain. Tapi baginya, itu semudah membalikkan tangannya. Dia memberi Ye Yuan beberapa seni rahasia spasial. Itu akan digunakan untuk menghancurkan lorong spasial. Beberapa seni rahasia spasial ini sangat mendalam. Itu setara dengan menganalisis aturan spasial secara mendalam. Jika rata-rata orang mempelajarinya, akan sulit mencapai hasil tanpa kerja keras selama ratusan tahun. Namun, Ye Yuan juga sangat berbakat di jalur luar angkasa. Jadi mempelajarinya menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Langkah ini sebelumnya disebut transfigurasi teleportasi. Dia bisa langsung membuka lorong spasial dalam radius tertentu, mencapai efek pergeseran seketika. Ye Yuan mempelajari dan menerapkannya dengan penuh semangat, menghindari pukulan lotus wear dengan gesit. Di depannya ada pintu spasial yang sangat besar, bertengger di atas laut. Ye Yuan sudah lama merasakan keberadaannya. Hanya saja ketika dia tiba sebelum itu, dia masih terkejut karenanya. Jelas, orang yang membuka lorong spasial memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Teleportasi transfigurasi Ye Yuan hanya membuka lorong spasial dalam jarak pendek. Tapi, orang ini membuka lorong spasial skala besar dari luar penghalang surga absolut. Saat membandingkan keduanya, itu seperti murid magang yang bertemu dengan penyihir hebat. Namun, meskipun pihak lain memiliki kemampuan yang sangat hebat, penerapan aturan spasial serupa. Sama seperti bagaimana perhitungan mesin sangat rumit, tetapi pada akhirnya, itu hanya 1 dan 0. Selama dia tahu aturan komputasi itu, dia selalu bisa menganalisisnya. Tentu saja, membicarakannya mudah, tetapi masih terlalu sulit bagi Ye Yuan. Tapi ini tidak masalah, Ye Yuan tidak mengerti, tetapi Mitian Hegemon ini memahaminya. Bagaimana, senior? Tanya Ye Yuan. Ini begitu-begitu. Mitian berkata dengan jijik, pemahaman ras darah Hegemon Rilem tentang aturan spasial ini juga hanya tingkat pengetahuan yang dangkal. Jika itu saya, surga Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan sama sekali. Kata-kata ini terdengar arogan, tetapi Ye Yuan tahu bahwa Mitian tidak membual. Aturan spasial yang dia jelaskan kepada Ye Yuan, itu benar-benar dipotong dengan kritik tajam. Bahkan Ye Yuan juga menyesali ketidakmampuannya. Karena dia mengatakan begitu-begitu, maka itu benar-benar begitu-begitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!